Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat, jumpa lagi ya dengan saya di channel saya di seputar unggas 01 Oke sobat, kegiatan saya di pagi kali ini saya akan memandikan ayam ekor lidi saya ya Yang dimana ayam saya yang satu ini dari masa kecil dulu hingga merajak dewasa seperti ini Ini cuma mandi satu kali sobat Jadi disini saya akan memandikan ke yang dua kalinya Dan juga disini saya akan memberikan sedikit tips atau cara memandikan ayam yang full rebung ya seperti ayam saya ini Tapi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa alangkah baiknya sobat membantu saya untuk mensubscribe channel saya Agar saya lebih semangat lagi membuat videonya Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar sobat tidak ketinggalan video terbaru dari saya nantinya Oke sobat, kita langsung aja ya untuk memandikan ayamnya Disini saya sarankan terlebih dahulu untuk sobat sekalian khususnya yang ingin memandikan ayam full rebung seperti punya saya ini Jangan pernah sekali-sekali menyirami langsung dari sebelah atas ini Karena hanya akan membuat ayam sobat sekalian stress nantinya Jadi alangkah baiknya sobat menyirami di bagian bawah sayap terlebih dahulu seperti ini Maka jika sobat menyiraminya di bagian bawah sayap terlebih dahulu seperti ini Ayam sobat sekalian akan tenang pastinya Karena disini untuk memandikan ayam yang full rebung itu cukup susah ya sobat Karena yang pertama, faktor yang pertama masih belum berpengalaman menyentuh air Atau apa ya, kaget lah untuk menyentuh air Jadi disini saya sarankan jangan sekali-sekali menyiram dari atas terlebih dahulu Alangkah baiknya sobat mengambil di sisi bawah ya sobat Seperti di bawah sayap atau di bagian paha seperti ini Maka disini akan kemungkinan kecil ya sobat untuk membuat ayam sobat sekalian itu kaget atau stress Oke disini di bagian yang kedua Saya menyirami di bagian bawah ekor ya sobat Tujuannya untuk tidak membuat ayam stress Pertama, yang kedua karena di sisi bagian ekor sini Ini adalah tubuh ayam yang paling panas sobat ya Atau bisa disebut juga tubuh ayam di bagian yang paling panas itu berada di bawah sisi ekor Juga jika sobat memandikan ayam full rebung seperti punya saya ini Jangan lupa untuk memandikan yang sebelah sini ya sobat Ini di bawah bulu yang kuning ini Tepatnya di atas ekor itu terdapat bagian tubuh ayam ya sobat Yang jarang terkena air Maka disini saya sarankan sobat untuk menyiraminya secara perlahan Disini saya akan buka ya sobat di bagian ekornya Karena disini punya saya rebung semua Jadi disini saya akan menyiraminya secara perlahan Karena untuk memandikan ayam full rebung seperti ini Itu harus ekstra hati-hati ya sobat Perlu sobat ketahui Karena bulu muda yang tersentuh tangan itu sangat sakit untuk ayam sobat tersendiri ya Bahkan jika sobat amburadul dalam memandikannya Maka hanya akan membuat ayam tidak nyaman ya sobat Lalu timbullah kesetresan pada ayam tersebut Oke sobat jika di bagian bawah ayam sudah terbasahi semua Kali ini saya akan memberikan sedikit pengharum ya sobat Disini saya akan memberikan sampo untuk ayam saya Tujuannya sebagai pengharum saja Disini juga saya melihat kondisi ayam saya sudah lumayan tenang Jadi artinya saya akan mencoba untuk menyirami di bagian atas badan ya sobat Disini kita pelan-pelan ya sobat untuk menggosoknya Karena bulu yang rebung tersendiri untuk ayam itu sangat sakit jika dipegang oleh tangan ya sobat Apalagi digosok seperti ini Mungkin jika sobat kira Saya terlalu cepat untuk menggosoknya ya sobat Sehingga membuat ayam tidak nyaman Tapi disini saya hanya menyentuh di bagian luar bulu ayam ya sobat Artinya saya tidak menekan si bulu ayam tersebut Oke kita terus saja untuk menggosoknya ya sobat Saya sarankan kembali untuk sobat Ayam yang kevelerbung seperti punya saya ini Alangkah baiknya jika sobat memandikan Saya sarankan disini untuk memandikan total ya sobat Agar supaya bulu yang akan tumbuh Itu akan tumbuh secara maksimal ya sobat Jadi saya sarankan untuk memandikan total Terkadang juga saya sering melihat orang yang memandikan ayam full rebung Terkadang hanya memandikan di sisi bawah sayap Di bawah ekor Dan juga di paha ya sobat Jadi disini saya sarankan Jangan takut-takut untuk memandikan total Karena ayam yang full rebung tersendiri Itu si bulu butuh nutrisi ya sobat Artinya selain kita bisa memberikan vitamin tambahan Untuk ayam Air ini juga bermanfaat untuk menumbuhkan bulu ya sobat Jadi disini saya sarankan Sobat semua tidak usah khawatir Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan Seperti sesudah mendil total ayam itu sakit Atau ayam itu ngorok Maka disini saya sarankan Jangan khawatir ya sobat Karena di usia ayam yang seperti ini Ini punya saya sudah masuk 6 bulanan ya sobat Itu sangat membutuhkan mineral Oke sobat Tahap berikutnya saya akan memandikan di bagian kepala ya sobat Nah ini yang perlu sobat ketahui Jangan pernah sekali-sekali untuk memandikan ayam Apalagi pertama kali dibasahi itu di bagian kepala Karena jika sobat membasahi di bagian kepala terlebih dahulu Maka ayam sobat akan mengalami stres Apa sih yang dimaksud stres itu? Stres itu banyak ya sobat Terkadang ayam akan trauma Nantinya ketika dimandikan oleh sobat sekalian Apalagi seperti ayam yang seusia seperti ini ya sobat Anggap sajalah ini mandi yang pertama kali Lalu sobat pertama kali membasahi itu di bagian kepala Apakah ayam itu tidak mengalami trauma Atau bahkan ayam itu akan stres Yang dimaksud stres tersebut itu apa ya sobat? Seakan-akan tidak mau dimandikan Seakan-akan Dia itu menghindar untuk terkena air Akan tetapi jika sobat mengikuti alur Seperti apa yang saya jelaskan dari awal Kita basahi terlebih dahulu di bagian bawah Seperti kaki, paha, ekor, di bawah sayap Itu nantinya pun meskipun sobat akan mengguyur air dari atas Ayam pun sudah tidak merasakan kaget ya sobat Beda dengan ayam yang sudah berpengalaman ya sobat Artinya yang sudah berpengalaman untuk dimandikan Meskipun sobat mengguyur dari sisi manapun Ayam tersebut sudah tidak akan kaget lagi Karena sudah berpengalaman Maka disini saya jelaskan dari awal Cara-cara pemandian ayam yang full rebung ya sobat Oke sobat mungkin itu ya versi saya Untuk memandikan ayam yang full rebung Jika sobat suka dengan video saya Boleh sobat semua untuk meniru versi saya Akan tetapi jika versi saya tidak cocok untuk sobat sekalian Maka jadikanlah video saya ini sebagai hiburan ya sobat Atau sebagai pengetahuan saja untuk sobat sekalian Oke sobat mungkin cukup itu ya penjelasan dari saya Mengenai cara memandikan ayam yang full rebung Terus support channel saya Dengan cara like, komen, share, and subscribe I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long And it hurts to watch your blue eyes fade And it hurts to watch your blue eyes fade And it hurts to watch your blue eyes fade